Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Rio Ferdinand, Eric Ten Hag bakal dipecat usai final FA Cup. Ferdinand telah mendukung Ten Hag hampir di sepanjang musim ini, namun dia sekarang berpikir Aeneos akan menyingkirkan pelatih asal Belanda itu di musim panas. Semakin saya memikirkannya, menang atau kalah, saya rasa Ten Hag tidak akan ada di sana musim depan, kata Ferdinand dalam kanal YouTube 5. Saya tidak mengatakan itu yang saya inginkan, saya hanya mengatakan apa yang saya yakini akan terjadi, dan saya yakin klub akan mencari orang lain. Saya rasa memenangkan FA Cup tidak mengubah apapun di mata Aeneos. Saya belum berbicara dengan siapapun di sana, ini hanya asumsi, ini yang saya pikirkan. Eric Ten Hag pernah mengatakan bahwa nasib malang Manchester United musim ini disebabkan oleh badai cedera. Namun Ferdinand tidak berpikir demikian. Kesampingkan cedera, penampilan tim sangat buruk. Sebagian besar tim pernah mengalami cedera, mungkin tidak sebesar Man United. Lanjut Ferdinand. Saya terus mengatakan ini, level performa bisa turun tetapi gaya sepak bola Anda harus ada untuk diidentifikasi. Ini tidak, penampilan terburuk yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun saat melawan Crystal Palace. Jika saya menjadi Man United sekarang dan saya menjadi Aeneos atau saya menjadi penasihat mereka sekarang, saya akan pergi dan mencari pelatih. Saya ingin pelatih terbaik. Seseorang yang berbicara bahasa itu ya, seseorang yang bisa berkomunikasi dengan para pemain. Tapi seseorang yang bisa menerapkan gaya bermain dan benar-benar melatih pemain muda, pemain berpengalaman. Satukan para pemain, ciptakan unit kohesif yang bisa kita semua lihat. Buatlah tim sekarang, tim yang bagus. Soal pengganti Martial DMU, begini bocoran dari Fabrizio Romano. Manchester United sudah dipastikan akan kekurangan striker di musim depan. Ini disebabkan mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Anthony Martial yang habis di bulan depan. Romano baru-baru ini memaparkan satu nama yang kemungkinan besar akan direkrut MU. Ia menyebut bahwa Ivan Sone berpotensi besar bergabung dengan Setan Merah di musim depan. Menurut laporan Romano, Sone saat ini masuk dalam daftar prioritas transfer striker Setan Merah, karena ia memenuhi kriteria yang diinginkan Setan Merah. MU disebut mencari striker yang berpengalaman karena striker ini bertugas sebagai mentor sekaligus pesaing Rasmus Heilun di lini serang MU. Sone dianggap semakin cocok untuk MU karena sang striker sudah berpengalaman di Premier League, sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Namun, Romano melaporkan bahwa MU belum membuat pergerakan untuk transfer Sone. Mereka masih mengevaluasi kondisi perekonomian mereka, karena MU sudah dipastikan gagal lolos ke UCL dan mereka berpotensi sama sekali tidak bermain di Eropa. Jadi, mereka saat ini masih berhitung sebelum nantinya mereka bergerak untuk belanja pemain baru di musim panas nanti. Ivan Tone sendiri memang dilaporkan punya mahar transfer yang mahal di musim panas nanti. Brentford kabarnya hanya mau berpisah dengan sang striker di kisaran 60 juta pounds. Harga kemahalan MU bakal tunda rekrut pemain band Vika ini. Performa apik nips menarik perhatian Manchester United. Setar merah dilaporkan ingin menjadikan sang gelandang sebagai pilar lini tengah mereka yang baru. Namun, Fabrizio Romano menyaksikan transfer itu bisa terjadi di musim panas nanti. Yang menyebut MU kemungkinan tidak akan merekrutnya di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, Manchester United tidak bisa merekrut nips karena kondisi keuangan mereka tidak memadai. Seperti yang sudah diketahui, MU gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Kegagalan ini membuat budget transfer mereka berkurang drastis. Sementara nips dikabarkan memiliki klausul rilis di atas 100 juta euro. Sehingga Romano menyebut bahwa transfer ini tidak memungkinkan terjadi di musim panas nanti. Lebih lanjut, Romano menyebut bahwa nips bakal tetap jadi pemain incaran Manchester United. Tim pemandu bakat MU dikabarkan sangat menyukai sang gelandang. Itulah mengapa mereka merekomendasikan sang pemain untuk diangkut di musim panas nanti. Namun jika situasinya tidak memungkinkan, MU kemungkinan akan menunggu satu tahun lagi untuk merekrut sang pemuda. Setan Merah dikabarkan akan mencoba menjual beberapa pemain di musim panas ini agar mereka bisa dapat tambahan dana untuk belanja. Tiket terakhir MU ke Liga Eropa Manchester United finish di peringkat ke-8 klasmen Liga Inggris. Setan Merah masih punya asa main di Liga Eropa musim depan asal menjuarai Piala FA. Manchester United finish di posisi terburuk di Liga Inggris musim ini. Badai cedera jadi kendala, pun tumpulnya lini serang jadi perhatian besar. MU cuma menang 18 kali menang, sisanya 6 kali seri dan 14 kali kalah. MU selesaikan musim dengan selisih gol minus 1. Hasil dari 57 bikin gol dan 58 kali kebobolan. Manchester United masih punya asa untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan yaitu Liga Eropa. Syaratnya, mereka harus menang di final Piala FA. Laga tersebut akan menyajikan Manchester City vs Manchester United pada Sabtu 25 Mei pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lawannya nanti tentu sangat berat. Manchester City sukses jadi kampion Liga Inggris musim ini. Sudah 4 musim pertahankan titel tersebut. City juga menjaga asal untuk mengawinkan gelar tersebut dengan Piala FA. Eric Ten Hag, manajer MU mengaku timnya belum angkat bendera putih. Demi tiket ke Liga Eropa musim depan, Setan Merah akan habis-habisan. Tim sudah bekerja keras dan tidak sabar memainkan pertandingan terakhir pada final minggu depan. Kami punya beberapa opsi untuk menurunkan tim terbaik dan akan berjuang keras. Pegasnya dalam skir dari BBC. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!